Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini kita akan masuk ke minggu ke-7 ya atau materi ke-7 berkaitan tentang difusi yaitu proses proses perpindahan zat karena terdapat perbedaan konsentrasi ya jadi difusi adalah proses perpindahan zat jadi kata utamanya adalah perpindahan zat karena terdapat perbedaan konsentrasi nah jadi fenomena difusi itu adalah perkaitan tentang proses dari perpindahan zat dari pergerakan atomik ya yang dipengaruhi oleh energi termal dan perbedaan konsentrasi ya kenapa terjadi perpindahan proses difusi secara umum adalah adanya konsentrasi di dalam pada satu bagian jadi misalnya ini adalah ini adalah assembly besar ya ruang besar tapi partikel hanya berada pada satu bagian misalnya adalah bagian kiri misalnya gitu ya seluruh partikel hanya berada pada bagian kiri dan kita tahu secara umum gas bayangannya adalah gas bahwa kalau misalnya ada satu titik satu partikel bergumpul pada satu titik tersebut itu menyalahi kaedah termodinamika atau secara umum menyalahi konsep konsep entropi ya konsep konsep entropi menyatakan bahwa derajat keacakan partikel akan terus bertambah seiring dengan waktu jadi kalau misalnya ada konsentrasi partikel berada di dalam satu sisi maka dia secara umum akan menikuti konsep entropi untuk terus semakin acak dan akan memenuhi seluruh ruangannya secara umumnya gitu dan itu konsep entropi kita tahu bahwa S itu sebanding dengan K non ya atau entropi itu sebanding dengan energi per temperatur ya nanti nanti proses difus ini akan dipengaruhi oleh temperatur selain itu juga bahwa konsentrasi akan berpengaruh banyak sedikit konsentrasi itu akan mempengaruhi laju transportasi dari partikel tadi yang makin misalnya makin padat maka partikelnya akan semakin cepat transportasinya kalau misalnya konsentrasinya sedikit proses transportasinya akan lambat dan atom itu akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah ya jadi baratnya kalau misalnya kita bayangkan yang merah ini titik-titik merah ini adalah konsentrasi tinggi maka dia akan berpindah ke konsentrasi rendah tetapi juga yang warna coklat ini dia anggaplah misalnya dia konsentrasi tinggi maka dia akan berpindah ke arah kanan jadi sebenarnya nanti akan ada difusi yang seakan-akan saling berlawan cuma dari dua jenis yang berbeda yang jenis A di sisi kanan jenis B di sisi kiri biasanya seperti itu jadi biasanya pergerakan itu adalah dari satu elemen ke elemen bagian maksudnya bagian kanan ke bagian kiri misalnya juga misalnya kalau contoh ya tembaga dengan nikel maka dia akan saling berinterdifusi karena tembaga akan berdifusi ke nikel nikel juga akan berdifusi ke tembaga jadi dia akan saling berdifusi kita sebut sebagai interdifusi dan ini hampir pergerakannya untuk seluruh metal murni kita sebut juga bisa sebagai self-difusi jadi difusi karena diri sendiri jadi karena setipatnya itu umumnya berkaitan dengan koncentrasi pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme difusinya jadi difusi itu melibatkan pergerakan dari atom dari satu tahap ke tahapan lain pada satu kisi jadi kalau dalam konsep material atau konsep padat jadi atom-atom tersusun secara berulang jadi atom-atom atom tersusun berulang dan periodik berulang terus ada berulang tapi periodik berarti jarak antar atomnya sama jarak antar atomnya sama tetapi pada beberapa bagian kita sudah jelas ada beberapa titik atom yang istilahnya adalah vakansi dihilang maka karena dia dari kita atom-atom itu bergerak dalam suatu kisi maka pergerakannya itu kita lihat secara per tahap tahap per tahap misalnya adalah difusi vakansi karena cacat jadi anggaplah misalnya ada cacat kosong dimana satu bagian tidak diisi atom maka atom yang lain yang sejenis sebenarnya dia berpindah ke titik yang kosong tadi sehingga tempat yang ditinggalkan oleh atom yang tadi yang berpindah ke titik yang kosong akan seakan-akan berpindah seakan-akan titik kosong yang berpindah sekarang ke sini yang tadinya dia di sini dia berpindah ke arah sini sedangkan atom yang berwarna biru itu berpindah jadi mengisi titik kosong atau atom yang warna merah walaupun sebenarnya sejenis tipenya sejenis jadi atom tetap sama kita kasih warna merah saja nah mekanisme tersebut itu secara umum jadi seakan-akan dalam dana kutip cacatnya itu bergerak pertama atau atomnya bergerak nanti suatu saat misalnya atom yang ini yang di pinggir ini mengisi titik kosong ini seakan-akan nanti cacatnya akan berarti di bagian permukaan kemudian atom lain akan menutupi dan pada akhirnya ini akan menjadi cara untuk menghilangkan cacat jadi proses difusi juga bisa cara untuk menghilangkan cacat atau justru proses difusi itu bisa menggerakkan cacat pada sesuai dengan yang diinginkan dengan cara memberikan perlakuan misalnya heat treatment yang berbeda biasanya cara-cara untuk menghilangkan cacat difusi cacat ini atau difusi berdasarkan keberadaan atom-atom cacat pada kristal itu menggunakan heat treatment atau perlakuan panas ya perlakuan panas nah ada lagi misalnya difusi interstitial dimana proses difusi ini melibatkan dua jenis atom yang yang berbeda ini atom A ini atom B ya biasanya karena interstitial atom B ukuran misalnya R atom A lebih besar daripada R atom B ya walaupun sebenarnya beberapa atom juga kadang terbalik cuma secara umum secara konsep ukuran B diamet atau jari-jari dari atom A lebih besar daripada atom B sehingga atom B hanya berada di antara kisi dan prosesnya biasanya ini adalah proses difusi interstitial umumnya proses difusi interstitial ini melibatkan atau aplikasinya adalah untuk pendopingan misalnya kita punya silikon jadi silikon misalnya gitu ya dimana silikon ini kita ubah mau menjadi tipe N tipe N atau tipe P gitu ya ya misalnya kalau tipe N berarti didonor oleh phosphor gitu ya karena dia adalah halensi 5 sedangkan tipe P berarti dikasih borong karena dia adalah halensinya adalah tiga gitu ya dimasukkan biasanya cara paling mudahnya adalah dimasukkan misalnya ini adalah silikon kristal gitu ya silikon kristal kemudian pasta pasta dopan gitu ya doping ini pasta disimpan di atas bagiannya atas gitu ya kemudian di heat treatment panas jadi perlakuan panas ya jadi perlakuan panas misalnya panasnya dari bawah gitu ya dari fitter sehingga yang bagian ini akan lebih panas daripada atau biasanya bisa juga dari atas agar yang bagian ini lebih panas yang bagian atas yang lebih panas di bagian yang bawah jadi heaternya dua gitu sehingga nanti si partikel atom-atom dari moron ini dia akan masuk ke dalam bagian permukaannya bagian permukaan secara berdipusi biasanya karena perbedaan atomnya silikon dan moron misalnya gitu ya maka terjadi interstitial di si partikelnya masuk di antara selah-selah selah-selah kisi gitu ya bisa juga berdasarkan difusi pakansi gitu ya jadi dalam argeni moron ini menggantikan beberapa atom yang hilang beberapa atom yang hilang sehingga nanti yang terjadi adalah proses pendifusian dopan ada beberapa jenis difusi yang lain misalnya gitu ya tapi jenisnya seperti ini antara difusi interstitial difusi vakansi gitu atau yang lainnya gitu nah kita lihat bahwa ternyata karena ada dua jenis anggaplah misalnya ada dua jenis konsentrasi yaitu konsentrasi A dan konsentrasi B diantar di ujung-ujungnya gitu ya maka ada awalnya pada saat T sama dengan 0 maka ada proses difusi karena A dan ada proses difusi karena B jadi kedua konsentrasi ini akan berdifusi dan pada saat tertentu gitu ya pada T lebih besar dari T sama dengan T1 maka anggaplah misalnya proses difusi A itu lebih besar daripada proses difusi B sehingga pada akhirnya nanti titik tengah ini yang titik titik merah ini titik tengah itu akan bergeser jadi seakan-akan titik A konsentrasi A akan menguasai konsentrasi B konsentrasi B akan kurang dominan jadi intinya akan titik-titik ini akan bergeser jadi kalau misalnya kita punya logam kita kasih titik-titik tengah dimana ini ada logam A ini logam B maka lama-kelamaan garis titik-titik ini akan bergeser jadi benar-benar bergeser kenapa? karena logam A lebih mudah berdifusi dibandingkan logam B atau logam A sehingga nanti yang logam B akan lebih logam A akan menyusut jumlah logam A yang di bagian kiri ini akan menyusut jadi garis titik-titik ini akan bergeser ke arah kiri jika konsentrasi A lebih apa J A J A itu berarti difusirat atau laju difusi laju difusi A lebih besar lebih laju difusi B bagaimana kalau laju difusi B lebih besar daripada laju difusi A maka titik-titik ini akan bergeser ke arah kanan nah efek ini kita sebut sebagai efek kir kendal jadi dia ada penemunya adalah R-disk kir kendal dia membuktikan bahwa proses difusi ini melibatkan laju difusi perpindahan atom dan ini termasuk material dalam tanda kutip material yang sangat penting dalam bidang material khususnya untuk orang-orang yang terlibat dalam proses penopikan material karena proses doping material bukan hanya melibatkan mencampur tetapi ada proses difusi selain proses difusi banyak lagi ada bing navigasi kemudian ada proses laser dan yang lain-lain tapi intinya adalah secara paling awalnya adalah proses difusi walaupun sebenarnya prosesnya sangat lambat bergantung pada jenis-jenis atom yang kita difusikan maka orang mencari teknik-teknik yang lain tapi ini adalah teknik awal dan teknik yang paling banyak digunakan jadi contoh misalnya adalah Cu dan Zn Cu dan Zn maka pada proses misalnya pada material Cu dan Zn ketika digabungkan maka langsung terjadi proses difusi nah yang menarik adalah bahwa proses difusi itu bukan hanya berkaitan dengan perpindahan tetapi juga ada beberapa kejadian dimana ketika terjadi proses difusi dan pada bagian pertemuan proses difusinya itu ada juga terjadi ikatan kimia yang membentuk misalnya material yang lain misalnya adalah Cu Zn atau kita sebut sebagai beras beras itu adalah rungu yang menariknya adalah selain terjadi ikatan kimia pembentukan jenis material yang lain kita kita lihat bahwa ada efek terkendal dimana Zn laju difusi Zn lebih cepat dibandingkan laju difusi Cu sehingga nanti pada bagian permukaan terbentuk beras tetapi juga Zn itu akan lebih cepat habis dibandingkan Cu sehingga nanti berasnya akan lebih menggeser Zn sehingga pada suatu kondisi Zn akan batasnya itu akan bergeser ke arah Zn dan Zn mengecil ya nah coba kita lihat kalau ini adalah Zn dengan Cu tetapi pada Cu nikal ya ternyata Cu berdilusi lebih cepat dibandingkan Ni ya sehingga nanti akan kalau misalnya ini adalah Cu ini Ni dan ini adalah batasnya maka batasnya akan bergeser ke arah ke arah kiri karena Cu ini lebih cepat bergeser berdilusi dibandingkan dibandingkan Ni nikal ya sehingga batasnya akan lebih bergeser ke arah kiri ke arah kiri dan sampai Cu habis ya oke nah yang menarik adalah bahwa proses difusi ini bukan hanya berkaitan dengan logam ya proses difusi ini juga bisa kita pikirkan untuk obat-obatan obat-obatan misalnya kita punya luka misalnya gitu ya kulitnya ada dermatitis atau terjadi misalnya apa ya kalau bahasa Indonesia itu lecet ya ketika terjadi lecet kemudian ada masa plus atau apalah yang terjadi dari kasa dan kemudian dikasih obat-obatan terjadi inflamasi gitu ya maka terjadi ini adalah obat misalnya obat A dan ini adalah bagian tubuh kita sebut bagian B maka proses difusi terjadi dari konsentrasi A yang tinggi ke konsentrasi B ke bagian B ya tetapi jangan lupa bahwa bagian B juga memiliki misalnya konsentrasi air yang berpindah ke bagian atas gitu ya sehingga nanti ada walaupun mungkin secara umum konsentrasi laju laju difusi dari obat-obatan lebih jauh lebih besar dibandingkan laju laju dari misalnya ini adalah proses difusi air gitu ya karena bagian berung walaupun sebenarnya kan kulit juga ada bagian yang bagian sekresi uap ya dan itu juga akan memulai proses terjadinya difusi obat ya oleh sebab itu orang juga mulai berpikir bagaimana mengecilkan obat-obatan dengan ukuran nanometer misalnya gitu ya sehingga dia akan mudah masuk ke dalam bagian tubuh gitu ya prosesnya sebenarnya inspirasinya dari proses difusi ini walaupun secara kontrol tetap sama gitu nah gambaran tentang laju proses difusi kita sebut sebagai steady state difusi atau ya intinya adalah laju difusi lah secara umum ya dimana ternyata laju difusi ini itu tidak bergantung pada waktu ya jadi pokoknya intinya adalah anggaplah ada bagian A dan ini ada bagian B maka laju difusi itu J J itu dia tetap stabil ya tetap stabil ternyata kenapa karena laju difusi itu bergantung pada konsentrasi dan posisi jadi J itu sebanding dengan sebanding dengan konsentrasi sebanding dengan perubahan konsentrasi terhadap jarak B jadi dipengaruhi konsentrasi dan jarak itu jarak antara posisi atom dengan B misalnya kalau dalam sebuah medium ini adalah posisi A ini adalah posisi B maka J ini J A itu sebanding dengan minus D A untuk material A DCA perubahan laju konsentrasi A per DX yang DX itu artinya adalah posisi sungguh X konsentrasinya di daerah ini tinggi kemudian di daerah ini rendah jadi steady state jadi tidak bergantung waktu tapi lebih kepada jarak nah apa itu D jadi D ini adalah ternyata koefisien difusi dimana koefisien difusi itu bergantung pada medium bergantung pada bentuk luas permukaan misalnya berkaitan dengan bergantung pada jenis atomnya dan seterusnya sehingga nanti koefisien difusi ini bergantung pada material yang diperlukan sehingga nanti akan berbeda-beda untuk setiap material setiap bahan dan ini kadang koefisien difusi ini kita sebut sebagai koefisien difusi Einstein jadi Einstein yang dalam salah satu kontributor dalam menjelaskan proses difusi ini nah sedangkan jadi kita sebut koefisi difusi steady state ini kita sebut sebagai hukum fix gitu ya yang membawarkan tentang proses difusi proses difusi yang steady state apa asumsi dari proses difusi steady state sebenarnya adalah menganggap konsentrasi A konsentrasi A tidak terbatas jadi A sangat banyak disini sedangkan konsentrasi B disini juga sangat sedikit untuk konsentrasi A jadi bagian A disini sangat sedikit bahkan 0 sehingga resource nya tidak terbatas jadi dia akan steady state sedangkan beberapa kondisi realnya kita tahu misalnya ketika proses difusi misalnya adalah tadi memasukkan dopam konsentrasi disininya itu terbatas jadi ketika dia berdifusi maka konsentrasi C nya disini konsentrasi di dopam nya itu akan berkurang 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 sehingga dalam tanda kutip harusnya proses difusi itu bukan steady state tidak bergantung waktu konsentrasi nya sendiri akan habis makin sedikit sehingga proses difusinya juga pasti akan dipengaruhi oleh waktu kita sebut sebagai difusi non steady state dimana proses difusinya bergantung pada waktu sehingga nanti kita sebut sebagai DC per DT itu sama dengan D D kuadrat C per DX kuadrat jadi proses difusi J nya C itu ya artinya artinya laju ini dipengaruhi oleh konsentrasi jadi artinya J nya itu dipengaruhi oleh konsentrasi boleh disebut laju dipengaruhi oleh konsentrasi nah nah karena laju dipengaruhi oleh konsentrasi DC per DT sama dengan D D kuadrat C per DX kuadrat maka kita bisa menurunkan rumus ini menjadi CX ini adalah konsentrasi pada posisi X dikurangi konsentrasi awal dibagi CS CS ini adalah konsentrasi di permukaan atau dikurangi CO sama dengan 1 minus Fungsi 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 Error Fungsi Error yaitu Fungsi Error X per 2 akar D kali T ini adalah pengaruh waktu jadi kalau misalnya kita gemak kala C secara umum maka CX ini sebanding dengan C X T sama dengan A minus B E X per 2 akar D kali T D ini adalah fungsi difusi T nya sendiri adalah waktu nah walaupun sebenarnya beberapa persamaan menyatakan bahwa persamaan ini adalah A minus B E dalam kurung X per 2 akar D T kali V 3,14 walaupun sebenarnya kita bisa asumsikan itu masuk ke dalam persamaan D tetapi juga ternyata apa faktor-faktor yang pengaruh difusi adalah pertama jenis atomnya jenis atom itu berkaitan misalnya ikatan-ikatan kimia kemudian juga energi valensi elektronegatif dan sebagainya sehingga nanti dia akan mempengaruhi koefisien difusi intinya banyak pengaruhi yang menentukan koefisien difusi sehingga nanti setiap material bahkan setiap bahan medium dan seperti itu akan mempengaruhi koefisien difusi yang kedua adalah temperatur dimana kita tahu bahwa koefisien difusi itu dipengaruhi oleh temperatur maka koefisien difusi sebanding B0 kali eksponensial minus Ki per RT dimana Ki adalah energi aktifasi untuk difusi ini berkaitan dengan ikatan-ikatan kimia jadi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari atom-atom itu sendiri dan sifat gas dalam asumnya sebenarnya bukan sifat gas sekarang lebih kepada sifat termodinamikanya oke oke ini adalah contohnya bisa kita hitung sendiri oke sekian nah ini adalah referensi yang bisa kita baca mohon dibaca lebih lanjut berkaitan dengan referensinya berkaitan dengan diskusi nanti kita akan diskusikan lagi materi-materi yang lainnya gitu ya tapi intinya adalah ini bisa membantu pemahaman kita berkaitan dengan diskusi oke ini adalah beberapa soal yang silahkan dibaca dan dikerjakan untuk menambah pemahaman kita oke sekian kuliah kita hari ini semoga memanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati